Halo kawan-kawan Fakta Hunter dimanapun Anda berada, selamat datang di channel wawasan kesayangan kita semua, Fakta Production. Di video ini kita akan belajar dan menyaksikan mengenai fakta-fakta menarik dari kota Shenzhen di negara China. Kota Shenzhen merupakan sebuah kota besar yang berada di provinsi Guangdong, negara China. Kota Shenzhen berawal dari sebuah kota perdagangan kecil dengan jumlah penduduk hanya sebesar 30.000 orang saja pada tahun 1980. Kemudian, pada tahun yang sama, kota Shenzhen ditetapkan sebagai salah satu dari lima zona ekonomi khusus yang diperintahkan langsung oleh Presiden China pada masa itu, yaitu Deng Xiaoping. Saat ini, kota Shenzhen memiliki jumlah penduduk sebesar 18.000.000 orang pada tahun 2021. Salah satu alasan mengapa kota Shenzhen ditetapkan sebagai zona ekonomi khusus adalah disebabkan lokasinya yang sangat dekat, bahkan bersebelahan dengan kota Hongkong yang merupakan wilayah dengan sistem ekonomi kapitalisme. Patut diketahui bahwa pada masa itu, Hongkong merupakan kota besar yang sangat ramai, sangat kaya, dan dipenuhi oleh perusahaan dan bisnis-bisnis besar. Oleh karena itu, diharapkan kota Shenzhen juga bisa mengikuti perkembangan dan kemajuan yang dialami oleh kota Hongkong. Di samping itu, kota Shenzhen juga berfungsi sebagai penghubung kegiatan ekonomi antara kota Hongkong dengan kota-kota lainnya di dataran utama negara China. Hanya dalam waktu kurang dari 40 tahun, kota Shenzhen berhasil menjadi kota dengan ukuran super besar atau Mega City. Saat ini, kota Shenzhen telah menjadi pusat bagi kegiatan ekonomi, aktivitas bisnis, pengembangan teknologi, industri perbankan, jasa keuangan, serta perdagangan internasional. Pada tahun 2020, kota Shenzhen mendapatkan peringkat dari lembaga internasional sebagai kota dengan tingkatan alfa, yaitu jajaran kota dengan tingkat kemajuan teratas dari semua jenis sektor pembangunan secara global. Dilihat dari sisi ekonomi, kota Shenzhen menghasilkan angka PDB atau pendapatan domestik bruto melebihi kota Hongkong. Kota Shenzhen juga sudah memasuki peringkat 10 besar dari kota-kota dengan skala ekonomi terbesar di dunia. Kemudian, dari sisi kemajuan teknologi, kota Shenzhen juga sering disebut sebagai wilayah Silicon Valley dari negeri China. Kota ini menjadi pusat dari beberapa perusahaan teknologi terbesar di China, seperti Huawei, DJI, dan Tencent. Lalu, dari sisi transportasi, kota Shenzhen memiliki sistem jaringan transportasi publik yang sangat lengkap dan memadai. Beberapa moda transportasi yang dapat Anda gunakan adalah jaringan kereta MRT, kereta komuter, bis berbahan bakar listrik, dan taksi. Anda dapat membayar semua tiket transportasi publik di kota Shenzhen hanya dengan menggunakan satu kartu terintegrasi atau menggunakan aplikasi dari ponsel Anda. Selain itu, di kota Shenzhen juga terdapat bandara internasional yang dinamakan Shenzhen Bauan International Airport. Bandara ini melayani sekitar 55 juta penumpang setiap tahunnya. Kemudian dilihat dari sisi lingkungan hidup, kota Shenzhen juga dipenuhi oleh taman-taman kota, ruang terbuka hijau, serta fasilitas rekreasi untuk kalangan umum. Pada tahun 2019 sendiri, kota Shenzhen memiliki sekitar 1.100 taman kota yang menutupi wilayah seluas 40.000 hektare. Kota Shenzhen juga memiliki tingkat kadar polusi udara yang sangat rendah dibandingkan kota-kota besar lainnya di negara China. Lalu, bagaimana pendapat Anda tentang kota Shenzhen? Jangan lupa berikan komentar Anda. Usai sudah video dari fakta mengenai kota Shenzhen di negara China. Jika Anda mau tahu lebih banyak tentang wawasan menarik lainnya, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi di channel Fakta. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.